Pemirsa Densus 88 anti-teror poli kembali melakukan penangkapan terhadap 4 terduga teroris di wilayah Solo Raya. Selain menggabankan 9 orang terduga teroris, polisi juga berita 6 pucuk senjata api. Langsung saja kita ke Barat Skrim Polri untuk mengupdate informasi terbaru. Ada konferensi pers yang tengah dikelar. Ini dari kelompok jaringan terorisme JI, di mana kemarin Densus juga telah mengamankan beberapa barang bukti, diantaranya adalah beberapa senjata api. Kemudian penangkapan dari kelompok NII di Tangerang sebanyak 3 orang. Dan penangkapan tindak pidana terorisme kelompok AO. Terakhir oleh Densus disampaikan berjumlah 3. Saat ini di kelompok AO itu sudah diamankan atau ditangkap sebanyak 59 tersangka. Diamankan dari wilayah Jakarta dan Jawa Barat. Jawa Baratnya di Bogor, kemudian di Bekasi, dan Sukabumi. Baik, kami persilahkan Pak Aswin untuk menjelaskan lebih detailnya waktu dan tempat. Kami persilahkan. Terima kasih Jenderal yang terhormat, saya melanjutkan yang telah dijelaskan oleh Bapak Karopenmas. khususnya mengenai detail dari dua penangkapan terakhir, dua perkara ya, bukan dua orang ya. Dua penangkapan terakhir, yang pertama yang di Jawa Tengah, yang satu lagi sebenarnya tersebar, tapi dilakukan oleh satu kelompok yang mengaku sebagai NII Tangerang Raya, NII Tangerang Raya, ini mereka ada tiga orang. Pertama yang di Jawa Tengah, itu ada sembilan orang tersangka. Beberapa waktu lalu sudah kita sampaikan informasi awalnya secara detail, yaitu tersangka S alias A, T, T, B, kemudian tersangka W alias T, tersangka S alias PA, kemudian tersangka S alias B, kemudian tersangka SW, tersangka TN alias L, kemudian tersangka M alias J, dan tersangka AS. Nah ini adalah sembilan orang yang ditangkap di Jawa Tengah. Mereka ini merupakan pentolan strukturnya JI, untuk wilayah yang mereka sebut sebagai Kodimah Timur. Kodimah Timur. Nah ini adalah salah satu pembagian wilayah di kelompok Jamaah Islamiyah, yang mereka sebut sebagai struktur Kodimah Timur, yang orang-orangnya berada di wilayah Jawa Tengah. Kelompok ini seperti sudah kita ketahui, sangat kental menyuarakan tentang pilafah, dan kemudian anti-Pancasila. Ingin merubah atau mengganti ideologi Pancasila berdasarkan pemahaman dari kelompok tersebut. Nah kelompok ada satu orang di Jawa Tengah yang merupakan anggota JAD, yang pada waktu bersamaan juga dilakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan, yaitu saudara NK alias AYE. Jadi ada sembilan orang JI yang pertama, kemudian ditambah satu orang dari JAD, sehingga totalnya ada sepuluh, ya dalam satu rangkaian penegakan hukum, yang ditangkap dari wilayah Seragen, Boyolali, Jawa Tengah tadi. Nah ini dari tempat tersebut kita menyita barang bukti, berupa senjata api, enam pucuk senjata api laras pendek, enam pucuk senjata api laras pendek, sepuluh PCP kaliber 6 dan 8 mm, nanti bisa dilihat di depan, mohon tidak disentuh ya, karena kita masih melakukan pendalaman terhadap barang bukti ini. Kemudian kita menyita amunisi kaliber 556 sebanyak 70 butir, kaliber 38 spesial sebanyak 107 butir, dan kaliber 9,9 mm sebanyak 69 butir. juga ada beberapa senjata lainnya yang bersifat manual, seperti crossbow, atau panah mesin itu ya, mesin panah itu yang disita dari kelompok JI Jawa Tengah tersebut. Selanjutnya beberapa waktu kemudian, tepatnya pada tanggal 16 Desember, kita juga melakukan penangkapan, serangkaian penangkapan di wilayah Banten, ya ini adalah kelompok NII Tangerang Raya mereka sebut. Ini ada saudara A alias AL, saudara H, saudara SU alias S. Masing-masing dari mereka ini memiliki peran sebagai struktur NII di wilayah tersebut. Saudara A dan saudara H adalah dari wilayah, kalau kita bilang setingkat kota atau gubernuran atau provinsi, kemudian saudara S yang terakhir itu adalah ideolog yang dari pusatnya NII. Jadi kita sekarang sedang mendudukkan struktur NII itu seperti apa, bersamaan juga dengan penetapan DTTOT, daftar tertuga organisasi teror yang ditetapkan oleh pengadilan Jakarta Pusat beberapa waktu yang lalu, itu di mana NII termasuk sekarang di dalamnya. Jadi kita akan terus melakukan penegakan hukum terhadap mereka-mereka yang memang punya tujuan untuk mengganti ideologi atau melawan pemerintahan yang sah dan ingin membentuk atau mengedepankan ideologi kelompok atau kilafah tersebut. Nah, ini yang kedua dan yang terakhir, satu lagi yaitu update terhadap kelompok AO. Kelompok AO ini pada bulan Oktober pernah kita rilis, ini adalah kelompok yang berencana untuk melakukan gangguan atau menggagalkan pesta demokrasi atau pemilu, yang pada saat penangkapan pertama itu jumlahnya sekitar... Ya, itu tadi konferensi persen digelar oleh Mabes Polri, di mana Densus 88 menangkap empat teroris. Pemirsa seorang kepala desa di Kabupaten Kulaka, Sulawesi Tenggara, dianiaya oleh tetangganya saat sedang tertidur pulas di rubahnya. Akibatnya sang kades terluka serius di sekujur tubuh. Informasinya kami hadirkan, saya cerah.